Selain adu acting, tujuh artis Indonesia ini juga nyambi jadi dosen. Reza Rahadian Aktor layar lebar yang lahir di Bogor 5 Maret 1980 tahun ini sempat menghebohkan publik dengan beredangnya foto-video yang menunjukkan Reza sedang mengajar di dalam kelas. Pemeran Habibi dan film Habibi dan Ainun ini ternyata memanglah seorang dosen. Reza menjadi seorang dosen praktisi di salah satu universitas negeri yang paling terkenal Universitas Indonesia. Aktor yang mendapat banyak penghargaan ini mengajar teknik olah suara dan acting. Herviza Novianti Model dan pemain film Herviza Novianti juga memiliki pekerjaan sebagai dosen. Aktris kelahiran 1987 ini sudah menikah pada 2013 dengan Ricky Harun. Selain karil keartisannya, ibu dari Mikaela Akiza Pratama yang gini berusia 31 tahun memiliki pekerjaan sampingan sebagai dosen psikologi di Universitas Profesor Dr. Mostopo. Saat ini, Herviza yang sudah berhijab semakin mantap dalam mendalami agama. Ia dan suami Ricky Harun juga memiliki beberapa bisnis yang dijalankan seperti bisnis travel. Desi Ratna Sari Dikenal karena lagu Tenda Biru, artis cantik yang gini berkaril di dunia politik ini juga bekerja sebagai dosen. Desi Ratna Sari mundur belahan dari dunia keartisan yang telah membesarkan namanya setelah menikah. Perempuan yang lahir di Sukabumi ini pernah menjadi model dan bintang iklan yang berjaya pada masanya. Desi menjadi anggota parlemen di Senayan untuk masa bakti 2014-2019 dari Fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Barat. Tercatat sejak 2012, Desi Ratna Sari sudah menjadi dosen psikologi di Universitas Atmajaya Jakarta. Mohamad Farhan Presenter kondang Mohamad Farhan juga seorang dosen broadcasting di salah satu Universitas Indonesia. Laki-laki keturunan Aceh yang lahir 1097 ini adalah mantan presenter televisi yang gini menjadi penyiar radio swasta Jakarta. Meskipun lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, Farhan yang memiliki banyak pengalaman di bidang penyiar televisi dan radio ini nyambi jadi dosen mata kuliah broadcasting. Farhan memang punya banyak profesi sampingan. Saat ini Farhan lolos jadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Marissa Hak Marissa Hak adalah istri dari Ikang Fauzi yang dikenal dengan dunia pendidikan. Sebagai artis, penulis, dan peneliti, Marissa Hak juga merupakan seorang dosen di dua universitas. Cantik dan pintar, Marissa Hak tidak bisa dijauhkan dari dunia pendidikan. Meskipun sudah berumur 55 tahun, ibu dari Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi yang menyandang gelar dokter ini, masih aktif menjadi seorang penulis dan dosen praktisi. Ellen Nita Vitriana Ellen Nita Vitriana merupakan mantan anggota Gerbrand Sherry Bell. Perempuan yang lahir pada Juni 1993 ini berhenti dari Gerbrand tersebut pada 2016 dan menjadi abdi negara. Ellen banyak berubah, gini ia telah menikah dan berhijab. Ellen memutuskan untuk berkaryal di bidang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan di manajemen akutansi. Politeknik Negeri Malang Setelah menikah, Ellen pun memutuskan untuk menjadi PNS. Atala Riksah Atala Riksah Pemain senetron kondang Atala Riksah juga saat ini menjadi seorang dosen di sebuah politeknik di Depok. Tahun lalu, pria yang lahir pada 1973 di Jakarta ini mengaku mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempermudah profesi dosen yang diambil tersebut. Kesibukannya menjadi dosen seni peran membuat Atala Riksah tidak begitu sering muncul di layar kaca pertelevisian Indonesia. Sebagai pesenetron, Atala Riksah yang sudah menekuni bidang seni peran tentu menjadi salah satu dosen praktisi bukan hal yang terlalu sulit. Menurut Atala Riksah, kebutuhan akan mata kuliah seni peran dalam kelas multimedia dan penerbitan menjadikannya motivasi untuk menjadi dosen praktisi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!